Assalamualaikum Sobat Fogo Sobat Akil Food and Go Di video kali ini Kita bakalan review Salah satu tempat wisata yang murah Tapi worth it Untuk tau informasi lengkapnya Nonton ya video ini sampe selesai Let's go Oke kita mulai ya Bismillahirrohmanirrohim Kali ini kita mau ke Ciguwa Ciguwa, Cilu, Cente, Ciane Hahaha Untuk google mapsnya sendiri Sobat Fogo ketiknya Cisarua Green World Adventure Ini kita lewat Tol Jagorawi Dan ini pintu exit tol Ciawinya Kita bayar Rp7.500 aja Setelah itu Kalau ketemu percabangan Ambil yang kiri yang arah Taman Safari Puncak Bandung Jarak dari Akil Food and Go Ke Ciguwa ini kurang lebih 50 km Atau menghabiskan waktu Sekitar 1 jam 12 menit Kalau lancar Di depan ada lampu merah Yang disebut lampu merah gadok Setelah kita melawati lampu merah tersebut Maju dikit Ada warung alam Sunda Nah disampingnya itu ada Jalan Cikopo Selatan Nah kita masuk tuh ke situ Ya ke jalan Cikopo Selatan Kita belok kanan ya Sambil Sobat Fogo Liatin perjalanannya Akil Food and Go mau ceritain ya Sejarah si Ciguwa ini Cigewa Jadi sebelum jadi tempat wisata Ciguwa ini merupakan kebun organik Bernama Sedap Alami Yang ada sejak Maret 2003 Lalu pada Desember 2021 Ciguwa ini dibuka sebagai Taman wisata Yang tujuannya itu gak cuman Entertain doang Tapi juga tetap mencintai bumi Bisa dibilang kalau untuk wisatanya itu masih muda Masih 2 tahun Kalau untuk perkebunannya mungkin udah lama ya Udah 20 tahun Ini kita masih di jalan Cikopo Selatan ya Sambil spill-spill dikit Apa aja yang ada di dalam Ciguwa Pertama Itu ada kolam renang Gede banget kolam renangnya Kedua Ada beberapa penginapan Ada yang tipenya villa Tipenya hotel Atau bisa juga pake tenda Camping gitu ya Terus bisa juga naik kuda Terus ke taman bermain kelinci Ada juga tempat budidaya anggrek Terus ada juga gua buatan yang keren banget Menurut Akil Food and Go Ciguwa bikin gua buatannya itu niat banget Terus ada satu spot lagi Yang menurut Akil Food and Go Juga niat banget Dibangun sama taman wisata Ciguwa ini Dia kasih nama Great Wall Jadi semacam tembok besar Cina gitu Keren kan Ini kita bentar lagi mau nyampe ke Ciguanya ya Alhamdulillah jalanannya itu gak macet Terus aspalnya juga masih bagus Gak banyak jedak-jeduknya Ini posisinya ada di sebelah kiri jalan Kalau kita dari arah Jakarta Kalau mau ke wisatanya Wisata ya Oh gitu Kalau ini apa ya mbak Oh Kalau kolam juga disini Oh bisa disana Oh gitu Oke oke Siap siap Oke makasih ya Oh ternyata kita agak salah masuk nih Karena kata teteknya Tadi pintu pertama itu Cuma buat pengunjung Yang mau ke resto atau coffee shop Dan ke hotel Sedangkan kita kan mau ke agrowisata Jadi kita harus lewat pintu yang kedua Jaraknya gak terlalu jauh kok Kurang lebih cuma 150 meter aja Di depan sini ada pertigaan Jadi kita ambil kiri ya Itu ada pelangnya kok Ciguwa Cuma agak kecil aja tulisannya Itu tuh keliatan tuh Pintu keduanya Ada sepanduk lumayan gede Ciguwa wisata 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 ya 1,2,3,4 Kalau anak kecil Anak kecilnya berapa tahun 3 tahun Udah masuk Total Total 5,6 berarti 6 orang 6 orang 9 ring Berapa jadinya 30 ribu 180 180 185 185 Siap Bentar ya Oke Jadi informasinya gini ya Sobat Fogo Untuk ke agrowisata ini Udah plus renang ya Per orang Itu 30 ribu Dan parkir mobilnya Cuma 5 ribu aja Jangan lupa juga Anak umur Di atas 3 tahun Itu udah Kena tiket ya Sobat Fogo Sobat Fogo Lihat ya Area parkir mobilnya Itu luas banget Terus Alhamdulillahnya Ini mulus gitu Lahan parkirnya Terus juga Disini Cuma ada 3 mobil yang terparkir Karena kita Pas kesininya Itu pas hari Senin Pas hari kerja Hari sekolah Jadi masih sepi banget Oke Sekarang kita mau liatin Spot demi spotnya Tapi Mohon maaf Itu gak bisa semuanya Karena ini luas banget Lahannya tuh luas banget Mirip-mirip Kayak kebun Raci Bodas lah Cuman versi Agak kecilnya Ini ada penunjuk arahnya ya Kemana-kemananya Cuman kita gak bisa Ngeliput semuanya Saking luasnya Udah gempor Jadi kita kasih Lihat beberapa spot aja Contoh nih Yang pertama Taman Jepang Lengkap dengan Pohon bunga sakura Lalu ada Gampura Ala-ala Jepangnya Ada gazebo Atau pendoko Ala Jepang Yang cocok banget Buat kita duduk-duduk Sambil selfie Dan memandangi Keindahan tempat ini Sekarang kita mau ajak Sobat Fogo Untuk jalan-jalan Melewati Melewati grid wall Alias tembok besar Ini jalannya Menapaki Tangga Yang menurun Di grid wall ini Ada juga Bangunan Seperti Tempat penjagaan Pada kastil-kastil Kita coba ya Naik ke atasnya Wah Kalau Sobat Fogo Ada disini nih Berasa Kayak lagi Ada di film-film Kolom kolosal Sekarang kita mau turun lagi Kita mau mencapai Ke kolom renang Yang gede banget Dan ini Perjalanan di grid wall ini Masya Allah Panjang Sepanjang Kenangan aku Sama kamu Eh ya Perosotan yang besar tuh Yang warna biru putih Tapi sayang banget Yang perosotan gede itu Meluncurnya gak sempurna Karena dia tuh Kemiringannya Kayak kurang pas deh Jadi seret Kita gak Sorr gitu Terus perosotan-perosotan kecil Yang buat bocil Bocil Nah kalau perosotan yang buat bocil Malah enak tuh Mantep Bisa Sorr Terus juga ada Spot untuk Serasa Air hujan gitu ya Terus ada spot Ember tumpah juga Ada Kolom renang dengan Warna biru tua Kolom renang dengan Warna biru muda Itu Kedalamannya Ternyata beda-beda Kalau yang biru muda Itu kedalamannya 65 cm Sedangkan Kalau yang biru tua Itu kedalemannya 110 cm Jadi sebenernya Gak yang dalam banget sih Sedeng lah ya Ini kakak Akil Sama Uwa Pengen nyoba Meluncur Tapi ternyata Uwa takut Jadi Nawana Cicing Bye Disini juga ada Beberapa Patung-patung Yang Ucul-ucul Yang lucu-lucu Gitu Ada patung Kura-kura Patung Kodok Gitu Sekarang kita Review Kamar bilas Sama toilet Yang ada Di Ciguwa Ini toilet Jadi kalau Jadi kalau Kondisi Jadi kalau lagi kondisi Rame Tadinya Tadinya kita Kita nyari-nyari Dimana ya Ada gak sih Sewabannya Ternyata Dia ngumpet Di pojokan Deket toilet Dan kita baru Ngehnya Pas udah selesai renang Pas kita Mau sholat Zuhur Ini tarifnya Ini tarifnya juga Sewabannya Standar ya Yang kecil 30 ribu Yang gede 40 ribu Yang gede Banget 50 ribu Oh iya Disini juga Menyewakan Locker Karena kan Kondisi Kalau merenangnya Ciguwa itu Gak ada Saung-saungnya Jadi supaya Barangnya aman Itu mendingan Dititipin Di locker Tarif sewanya Juga murah Cuma goceng Kita sekarang Ada di atas Kita ada di Coffee shop Tapi kita Gak beli sih Ini ayakil Cuma nge-shoot aja Kondisi coffee shopnya Itu Bagus ya Estetik Gitu lah Terus Disini Juga ada Mushola Jadi Mushola Di Ciguwa ini Lumayan banyak ya Tadi Di deket Pintu masuk Grit wall Itu ada Mushola Terus Di deket Toilet Yang deket Penyawaan ban Itu juga ada Mushola Ini di atas Di deket Coffee shop Juga ada Mushola Kalau ini Penampakan Depan Dari Gua Ciguwa Gua Ciguwa Tapi sebelum Kita masuk ke Guanya Kita mau kasih tau Disini ada Shuttle bus Yang bisa ngajak kita Untuk keliling-keliling Semua area Ciguwa Itu gratis Tapi sayang banget Pas kita mau naik Ini lagi istirahat Jadi tertera Istirahat itu Dari jam 12 siang Sampai jam 1 siang Kita udah tungguin tuh Jam 1 siang Tapi gak dateng-dateng lagi Shuttle busnya Yaudah deh Daripada kecewa Mendingan kita masuk aja deh Ke gua Ciguanya ini Masya Allah Pas masuk Ini berasa Kayak di gua asli Beneran kan Niat banget gak sih Bikin gua ini Terus disini Juga listriknya itu Udah rapi gitu Terpasang Ada lampu warna-warninya Terus nanti Di dalamnya juga Banyak banget Spot-spot lain deh Pokoknya keren Ini dia nih Spot terdebest Di dalam gua Ada kolam Di dalam gua Udah berasa Kayak di film Angling Dharma nih Aduh Jaman kapan tuh Dia Angling Dharma Ketauan deh Tuanya Oke kita ambil Kesimpulan Kenapa ya Akil Food and Go Suka sama Ciguwa Pertama Ciguwa itu Fasilitasnya Lumayan lengkap Kedua Tempatnya juga Bersih Ketiga Harganya Cukup terjangkau Keempat Lokasinya Juga gak terlalu Jauh Dari Jakarta Jadi gitu Video dari Akil Food and Go Semoga Sobat Fogo Semua terhibur Dan mendapatkan Manfaat dari video ini Jangan lupa ya Bantu untuk Subscribe Like Dan komen Karena kita mau terus berkembang nih Pengen terus berkarya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa